Intro Halo, kembali lagi kita menonton video C.O.C Oke, kali ini Iwan akan memperlihatkan serangan model Tawakal Bagaimana serangannya? Wah, ini luar biasa Sebelum nonton video ini sampai selesai, yang belum pencet tombol merah subscribe Silahkan di pencet dan ditunggu notifikasinya setiap hari tentang video strategi Class of Clan Oke teman-teman, Iwan akan mereview serangan dari member-member Clan Iwan Classer 2 ya Ini kenapa Tawakal? Karena tropnya itu dibantu dengan doa bisa mendapatkan 3 bintang Ini luar biasa sekali teman-teman Ya, Iwan akan memperlihatkan lebih detail Jadi, seluruh pasukannya ini dikeluarkan dari satu tempat Yaitu di depan tombol ini ya teman-teman Satu pasukan Bukan satu pasukan, satu titik Bisa dilihat di situ ya Ada Golem S, ada Yeti, ada Poler, ada Hero, ada Healer, ada Sigi Barak Semuanya dikeluarkan Baru dikeluarkan di situ ada 4 spell Yaitu Egg Break untuk membuka jalan ke tengah Dikasih red spell lagi 2 kali, jump spell lagi Dan masih ada Freeze ya Di sini bawa Freeze 2 Oke, jadi dilihat ini Hoagradle-nya keluar Champion Royale-nya juga di satu titik di situ Oke, mantap sekali Langsung masuk ke bagian tengah Dicebut Tawakal kenapa Ini tinggal berdoa Tinggal mengeluarkan ability dari Hero Seperti Champion Royale mungkin Sama Archer Twin ya Bisa dilihat juga ini pasukannya pun masih cukup banyak teman-teman ya Ini luar biasa Luar biasanya kenapa Itu sudah bikin base Model seperti ini Ternyata dengan mengeluarkan pasukan dari satu tempat Itu bisa rata teman-teman Luar biasanya di situ ya Oke, jadi buat teman-teman jangan sampai base kalian itu Diserang dengan model cara penyerangan seperti ini ya Satu titik yang paling rata Tapi minim bener ya Ini pasukan sudah dikeluarkan Bangunan masih banyak Masih ada beberapa persen ya Lebih dari 40% Kita tinggal berdoa tawakal Wah luar biasa ya Harus tawakal Jadi buat teman-teman yang belum tawakal Maksudnya berdoa Biar pasukan kita itu bisa meratakan base enemy ini ya Oke, ini gaya penyerangan dari member-meber Iwan Cluster 2 ya Luar biasa Masih ada strategi yang lain? Oh bukan Base yang lain sih bagaimana Bang Iwan Base yang cocok itu bagaimana Bang Iwan Nanti Iwan akan jelaskan di serangan-serangan selanjutnya Oke teman-teman Iwan akan menyerang menggunakan pasukan tawakal ini teman-teman ya Bagaimana hasilnya Iwan akan kerahkan pasukannya ya Ya pasukannya seperti ini Iwan menggunakan equip terlebih dahulu disini Untuk mengurangi hit point Dan juga membuka jalur disitu ya Oke, Iwan gak bawa golem es Iwan akan keluarkan Yaitu terlebih dahulu Satu seri barat ya Oke Bangun Bisa dilihat satu dosis Seperti ini Lalu laru Lalu kita kasih respel Nah satu bagiannya Ini ada 3 titik dan water Oke Itu takutannya Kebetulan juga bahwa Sensation ini Wujudan Ini dia Wujudnya Kita lihat dulu Ini Kita lihat dulu Banyakan Buatannya 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 masuk habis sekali teman-teman ya kita kekeluarkan pasukan ini bahkan nggak perlu dikeluarkan sebenarnya kalau kita jauh pulang ini strategi tawak-tawak di panggol 13 dengan mengeluarkan satu eh titik untuk pasukannya kita keluarkan ya mantap saatnya berangkat kemudian Hai nah base yang cocok Bang Iwan Bagaimana base yang cocok itu seperti ini ya ada divan ada air sweeper Oh air sweeper sih enggak terlalu diproyataskan ya ada divan dua ya ketapel Inferno ada keren castel ada kompol itu yang biasanya orang letakkan di pojok seperti ini ya di pojok seperti ini ada bom tower ada bisa tower ada hero semua disitu ya jadi masukannya itu biar masuk semuanya satu titik bisa dilihat satu titik with scholar yeti ya ada golem es oke nah ini air quick atau gempanya sudah sudah dikeluarkan lebih awal Oke karena tidak mengeluarkan giga Inferno nah bisa dilihat keren kasih Tidak tadi sudah meluarkan spellnya lebih awal ability dari Glenwarden dan ini menggunakan wallbreaker super walaupun kalian enggak bawa ballbreaker super kalian juga bisa menggunakan nah ini lebih base yang cocok ya walaupun eginya jauh sekali menyerang 10 pasukan ya tapi itu juga masih ada ya teman-teman jangan lupa kalian bawa balon disitu balon dituarkan untuk mengeluarkan balon hutan penuhnya Oke nah bisa dilihat juga batin bisa sampai tujuan yaitu menghasilkan egel di sikleng kesenya hograder di belakangnya bisa diikuti champion royal ya kalau luar biasa ini tinggal berdoa lagi-lagi masih ada satu spell yaitu free spell bisa digunakan untuk egel ataupun Inferno di bagian ujung misalkan Inferno single target itu kalian harus di-freeze untuk melindungi champion royal dan sampai mati terlebih dahulu iya seperti ini serangan dari alfaltar Greenwater juga sangat sakit untuk hero champion royal ya Nah tinggal berdoa bagian ujung dia buat paling ujung bahwa biasa sekali teman-teman serangan tawakan lalu bes mana lagi coba banguan diperlihatkan ya dari si base yang komponnya di bagian ujung serang dari pantor hollandung nah kita akan lihat selanjutnya serangan siapa Oke ini dia serangan progresif ya kali ini ngebawa wits nah sama kan betul ini ada egel eh sorry bukan egel ya ada dua ketapel ada client castile ada Inferno ya di situ bisa dijangkau ya jadi bentuk base-nya yang simetris merucut dan komponnya di bagian ujung kalian bisa bisa akali dengan satu golem eh seperti ini ya Oh segi barat terlebih dahulu yeti bowler healer ya terus hero baru dikeluarkan nah kita lihat hero mengembangkan hero dengan cara mengeluarkan lebih terakhir ya jangan sampai di yang pertama Oke bisa dilihat itu masuk dengan satu jam spell nah ini kan pasukannya mau lari ke kiri mau lari ke sana sama aja ya teman-teman tapi kalau kalian bisa mengembangkan mengembangkan jalur seperti ini mengeluarkan ekwek masuk ke tengah menuju ke egel ya teman-teman oke ability Green Warden juga luar biasa mau membantu membuat kebal seluruh pasukan ya sampai kalau mendekati egel di situ oke mantap nah ini cocok untuk pasukan seperti apa Bang yang luar kombinasinya menggunakan yeti ya yaitu diserang oleh egel dia akan menyerang balik dengan mengeluarkan anaknya Nah kalau misalkan keluar gimana pengguna nah ini ya keluar gak jadi masalah Archer Queen keluar jadi keluar nah kan anaknya yaitu tadi akan menghancurkan event seperti ini jadi saya diserang oleh Archer Tower tapi Archer Tower nya dibunuh nah ini bagusnya yaitu bisa juga lihat ya hancur nah seperti itu champion Royal bagus sekali nah free juga kalian bisa hentikan atau jangan terburu-buru mengeluarkan overspell bisa juga untuk memiliki event seperti Inventor ataupun di pen-pen tadi seperti Archer Tower ya untuk melindungi champion Royal karena kita sempurna langsung menjadi ke defense ini luar biasa teman-teman ya mantap strategi yang keren gimana yang mudah diterapkan mudah dipraktekan atau terlalu mudah nggak berseni ya kalau mungkin yang pengennya seni pakai lapahon ya nanti eh udah kemarin kita bikin kontennya ya Oke sekarang lagi base lagi ini lagi-lagi basenya seperti ini ya ada Tornhole di luar ada klienkastil adadah ini bisa lihat ketapelnya dua agelnya memang ada di bagian tengah ya ini cocok sekali penyerangan menggunakan masukan seperti ini biasanya di area Tornhole ini ada skeleton, twist ya ini klienkastilnya tadi beda-beda ya ketika penyerangan menggunakan masukan seperti ini ada klienkastilnya balon, teman-teman, switch, ada golem es, ada ini lapahon, nah ya macam-macam masih bisa dan mudah diselurup ya langsung ya walaupun itu ada pecahan lapahon nah ini bisa dilihat mantap sekali ternyata buat temen-temen ini doang rasa bisa sekali dipakai dipakai diterapkan ya hero nya kecil gimana Bang Tuan hero nya kecil hero nya bisa dilihat masih awet ya teman-teman ya karena tadi tekniknya adalah mengeluarkan pasukan lebih awal di belakang jadi pasukan lebih hancur dulu nah itu kenapa harus menggunakan gigit itu selain hit point ya kekuatannya itu kekuatan ataupun kekebalannya itu tinggi kalau diserang oleh Eagle ataupun ketapel ya dia juga sebagai tameng untuk hero hero ya hero nah ini ada Invenous single target Oke semuanya sudah ability gitu ya kalau misalkan menggunakan golem gimana Bang kalau golem dia akan langsung menuju ke defense ya ataupun golem es juga dia langsung menuju ke defense kalau Yeti kan ada bangunan apa dia serang ya teman-teman ya oke dan juga dia mengeluarkan anaknya yang bagusnya di situ ya nah ini tinggal berdoa ada Invenous single target Archer Gun ability ada defense seperti ini bisa dilihat anaknya Yeti bisa menghancurkan Invenous single target itu luar biasa ya Iya ini memang serangan darat yang simpel teman-teman 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 dengan satu tempat mengeluarkan Yeti Polar Witch dan Hero semuanya ya Wow keren ya ini tinggal berdoa memang Oke berdoa kalau kalian yakin ini bisa diratakan dengan pasukan ini ya pasti bisa rata ya tergantung pemikiran kalian doa kalian juga ya Oh ini kayaknya pahaya dari sini ya jangan diserang dengan ini Oh ini yakin dengan cara seperti ini ya udah hajar saja ya teman-teman tetap tiga bintang juga serangan dari Om Fani saatnya bilang Pak Edan Oke teman-teman itu dia videonya strateginya sangat luar biasa menurut kalian bagaimana mau diterapkan silakan kalau memang bermanfaat juga kalian share ya bagikan ke teman kalian teman satu klien kalian ketemu lagi besok dengan Iwan sampai jumpa dadah apa apa Terima kasih.